Assalamualaikum bunda Kali ini Olah Nusantara akan berbagi resep puding macat dengan lapis roti tawar yang hebat, enak cocok dijadikan ide jualan auto laris manis, simak yuk videonya sampai selesai Siapkan agar-agar pan kemasan 7 gram 2 lembar roti tawar yang ada kulit Kalau bunda mau menggunakan roti tawar tanpa kulit bisa menyusahkan selera ya bunda Nanti akan dicetak menggunakan kap puding yang saya gunakan 1 saset coklatos rasa meca susu dinpo fortigo kemasan putih susu kental manis indomik atau bisa menggunakan merek apa saja sesuai selera setengah sendok makan tepung mezena 2 sendok makan gula pasir air sebanyak 300 ml selanjutnya ambil roti tawar 2 lembar cetak menggunakan kap puding saya sisikan yang 1 lembar untuk ukuran dikira-kirai saja ya bunda nanti kalau saat ditaruh di cup kurang tinggal ditambal saja sobek roti tawar dengan penting sesuai pola nah ini hasilnya bunda kalau setiranya terkecilan bisa ditambal saja selanjutnya encerkan tepung mezena menggunakan air sekitar 50 ml aduk hingga tercampur rata siapkan panci tuangkan setengah bungkus akra-akra 2 sendok makan gula pasir coklatos rasa maca 1 saset 1 sendok makan susu dinko fortigo putih aduk hingga bahan tercampur rata dan selanjutnya tuangkan air sebanyak 300 ml aduk hingga di dasar panci dan di dinding panci supaya tidak ada gumpalan dan gerindilan selanjutnya tambahkan 1 sendok makan susu kental manis pewarna hijau sekitar 3 tetes supaya warna lebih terang dan cantik aduk semua bahan agar tercampur rata dan nyalakan kompor gunakan api sedang cenderung kecil aduk hingga bahan tercampur dan diusahakan diaduk hingga mendidih ya bunda supaya adonan puding tidak pecah karena susu kental manis sudah dituangkan sebelumnya aduk hingga gumpalan di permukaan air larut seiring panasnya adonan atau seiring mendidihnya adonan nah ini gumpalan di permukaan adonan sudah larut tinggal kita tunggu hingga mendidih ya bunda jangan lupa diaduk sampai mendidih nah ini sudah mendidih dan meletup meletup ya bunda selanjutnya tuangkan cairan maizena aduk supaya tidak ada gumpalan tepung dan tunggu hingga mendidih kembali kalau sudah mendidih matikan kompor aduk sesekali supaya panas hilang selagi menunggu uap panas hilang beri alas padata puding dengan roti tawar yang sudah dipotong tadi sambil ditekan tekan agar bagian alas padat lakukan kesemua tap kalau adonan uap panas sudah hilang bisa dituangkan ke cup yang sudah dialasi roti tawar tuangkan hingga setengah cup ya bunda kalau sudah terisi setengah cup dilanjut dilapisi roti lagi di bagian tengahnya lakukan ke semua cup kalau masih ada rongga atau masih ada yang bolong bisa kita tempel menggunakan sisa roti tawar yang tadi selanjutnya uangkan adonan kembali hingga penuh ya bunda ini berarti satu cup ada empat lapisan lapisan yang pertama lapisan roti tawar kedua puding macah ketiga roti tawar dan yang keempat puding macah beri topping keju yang sudah diparut diatasnya tunggu hingga set ya bunda nah ini sudah set ya bunda tinggal kita coba untuk rasanya untuk rasa mantap apalagi dimakan saat dingin dobel mantap cocok dijadikan ide jualan auto laris manis selamat mencoba dan semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum